Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya Pada hari ini saya akan merangkum sebuah drama yang berjudul The King's Avatar Last Part Oke dan tanpa berbahasa basi lagi mari kita menuju ke intinya Di malam hari Yesy sedang bertemu dengan taman lamanya Nama temannya itu adalah Wu Chen Wu Chen mengajak Yesy untuk bertemu agar bisa menawarkannya beberapa item langkah Yang dimana item itu bisa membantu untuk memperkuat timnya juga Wu Chen ini adalah salah satu kapten dari tim profesional juga ya guys ya Tapi sayangnya tim dari Wu Chen ini terpaksa harus dibebarkan karena kekurangan dana Mengetahui itu semua Yesy menawari Wu Chen untuk bergabung dengan tim Happy Mendengar tawaran itu Wu Chen langsung menolaknya Tapi sebelum mereka berpisah Yesy berkata kembali kepada Wu Chen untuk mempertimbangkan tawaran tersebut Karena terlambat datang latihan pagi mereka semua mendapatkan hukuman dari Yesy ya guys ya Saat hukuman sedang berlangsung tiba-tiba Wu Chen datang untuk berbicara kembali dengan Yesy ya Dan ternyata Wu Chen datang untuk menerima tawaran yang semalam diberikan kepadanya Yaitu untuk bergabung dengan tim Happy Di malam hari Wu Chen mewakili tim Happy untuk bertanding Lihatlah beberapa aksi Wu Chen saat menghadapi lawannya itu ya guys ya Karena tangan Wu Chen sederah membuat dia akhirnya harus menyerah dari lawannya itu Setelah pertandingan selesai, Bao Xi menghampiri Wei Chen untuk menghiburnya Di sisi yang lain, teman-teman Yesy sedang mengadakan rapat bersama dengan Ketua Glory Mereka sedang membahas tentang hukuman yang cocok diberikan kepada Yesy Karena selama ini ia menggunakan nama palsu Setelah beberapa lama berbincang-bincang, pada akhirnya ketua dari Glory itu menyimpulkan hukuman Yesy Yaitu Liga akan mencabut semua gelar Yesy selama ini Dan akan membiarkannya memulai kembali dari awal Setelah kekalahan semalam, mereka semua berkumpul untuk makan bersama Dan disitu mereka saling menyalahkan satu sama lain Saat mereka terus menyalahkan satu sama lain Tiba-tiba Yesy muncul dan menghentikan pertengkaran itu Di malam itu sedang dilaksanakan perkenalan pemain kepada media Untuk menyambut pertandingan final antara tim Happy melawan Excellent Era Setelah Sun Xiang telah memperkenalkan semua pemain dari timnya Tiba saatnya Yesy yang memperkenalkan semua pemain dari Happy Di waktu yang sama, semua anggota tim dari Happy sedang mengalami masalah Akibat kekalahan di pertandingan sebelumnya Saat ia mengira semua anggotanya tak akan datang Yesy berbalik dan melihat semua anggotanya itu telah siap Dan memperkenalkan diri masing-masing Di sisi yang lain, manajer dari tim Excellent Era Sedang menawari kontrak baru kepada Su Muceng Akan tetapi saat mendengar tawaran dari si manajer Muceng langsung menolaknya ya guys ya Su Muceng menolak tawaran kontrak baru Dengan alasan ia ingin bergabung dengan tim yang dibela oleh Yesy Beberapa saat kemudian pun pertandingan final antara tim Happy dan Excellent Era akan segera dimulai Karena di jalan mereka mengalami mancet parah Akhirnya Yesy dan kawan-kawan berlari menuju ke tempat pertandingan Ronde pertama pertandingan final antara Happy dan Excellent Era pun segera dimulai Yesy ditunjuk untuk tampil pertama melawan Sun Xiang Semua penonton yang ada disitu sangat tegang menantikan pertandingan antara Yesy dan Sun Xiang Yesy Dan Setelah beberapa menit pertandingan yang sangat seru itu berlalu Akhirnya Yesya berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan darah yang tinggal sedikit Ditentangan selanjutnya Excellent Era mengirim Somocheng untuk berhadapan dengan Wei Chen Tak butuh waktu lama bagi Somocheng untuk mengalahkan Wei Chennya Yesya Setelah berhasil mengalahkan Wei Chen, Somocheng menulis sebuah kata di monitornya Kata itu berisi tentang perpisahan ia dengan fans dan tim Lihatlah betapa harunya perpisahan Somocheng bersama dengan tim dan fans dari Excellent Era Di sisi yang lain pertandingan yang sesungguhnya akan segera dimulai Di sisi yang lain pertandingan yang sesungguhnya akan segera dimulai Semua pemain dari Excellent Era dan Happy telah bersiap-siap menuju ke tempatnya masing-masing Akhirnya pertandingan yang sesungguhnya pun telah dimulai Kedua tim sedang menyusun strateginya masing-masing Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Lihatlah betapa serunya pertandingan final ini ya guys ya selamat menikmati saat pertandingan sedang berlangsung dengan suruh-suruhnya Sun Xiang berhasil membunuh dua pemain dari Happy dengan kematian dua pemain itu membuat tim Happy ketinggalan poin oleh Excellent Era ya guys ya dan itu berarti harus membuat Yesya bekerja lebih ekstra lagi untuk bisa memenangkan pertandingan di malam ini dengan semangat yang sangat gigi jadi pada akhirnya Yesya berhasil memecahkan rekor dan mendapatkan poin untuk mengalahkan tim Excellent Era ya guys ya lihatlah betapa senangnya semua fans saat melihat tim yang ia dukung itu berhasil memenangkan pertandingan Terima kasih telah menonton! Oke sampai sini dulu rangkuman dari sebuah drama yang berjudul The King's Avatar Last Part Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum ya guys ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you so much guys for watching and I'll see you next time Bye bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax